...pengar sukar bagi pemain Selangor untuk mengejar kantaran itu tetapi mereka mempunyai ruang sekarang ini, satu lagi peluang bergerakannya menarik, aduh, jadual sudut yang mungkin kelihatannya agak sukar dan sekali lagi, menjadi pergerakan di antara Ahmad Hazwan dan juga Golema Depala jadi begitulah, keistimewaan, kombinasi dua pemain ini Depala dan juga Ahmad Hazwan Bakri berjaya menghasilkan gol yang kedua melalui Hazwan Bakri, minit yang ke-47 Ya, sekali lagi, Pasukan Selangor berjaya menjadikan gol di awal-awal permainan dan inilah yang berjaya mereka lakukan dan ini satu taktika yang baik telah mereka lakukan membuat serangan di awal-awal permainan dan satu rimbatan yang cukup tepat dan cukup baik yang telah dilakukan oleh Hazwan Bakri tadi teknik yang cukup baik, sempurna, tepat ke penghujung pintu gol Pasukan Kedah dan telah menjadikan gol kedua pribadi beliau dan juga gol kedua untuk Pasukan Selangor jadi apakah akan berlaku jaringan hat-trick dalam pelawanan akhir ini kerana kalau kita masih ingat, kali terakhir